Sore ini saya akan relaks kegiatan berkaitan dengan ujit rasa tadi siang hingga menjelang sore hari ini. Alhamdulillah secara situasi dalam keadaan kondisif tidak ada permasalahan, bahkan yang datang hanya 50 orang dan diterima oleh Ketua MPR, Bapak-Ibu Kipri tadi jam 11.50 dan baru versi jam 13.50. Elemen yang datang ke sini adalah menambahkan dan beratkan mahasiswa pemuda pembela negara, di mana ada dari kami, KMD, JTI, kemudian diketuai oleh Zenwin Arzad dan Abdul Hakim. Beberapa tuntutan yang disampaikan kepada Ketua MPR tadi, pertama berkaitan dengan evaluasi kinerja Bapak Jopoli, kemudian juga masalah korupsi EKTP, kemudian Banyakan Hukum terhadap penisah agama, kemudian tolak organisasi pendidikan dan kembali ke undang-undang syarat 45. Masih secara persiapannya mungkin seperti teman-teman yang ketahui, personenya sudah siap untuk melayani besok dari beberapa elemen yang akan keistana negara. Secara keseluruhan, pasukan sudah nelesetif hingga sore hari ini. Secara umum, kali lagi saya tegaskan, kondisi dalam keadaan aman, kondisif, tidak ada suatu kejadian apa-apa, artinya tidak ada terganggu situasi Kampi Mas. Dan ucapkan terima kasih kepada elemen masa tadi yang datang ke DPR, telah melaksanakan kegiatan umum rasa dengan tertib. Tentu itu harapan dari aparat keamanan dan juga dari masyarakat secara seluruhnya. Kami menimbang sekali lagi kepada media sosial yang sering melakukan berita-berita yang cukup meresahkan untuk mengetok atau stok berkuatan itu karena cukup membuat masyarakat terganggu. Tapi kali lagi, masyarakat sudah juga pintar dan kami melalui media sosial yang ada menyampaikan bahwa itu wah. Terima kasih sekali lagi, ini untuk bisa kita tepatkan bersama. Terima kasih sekali lagi kepada elemen masyarakat tadi, mahasiswa yang telah mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya akan melupas hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.